Diduga jadi korban Arisan Bodong, belasan korban datangi Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur. Ya, para korban ini ingin pelaku pengelapan uang Arisan segera ditangkap. Belasan ibu-ibu yang merupakan korban Arisan Bodong asal kota Probolinggo mendadak mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur. Para korban melaporkan wanita berisial ISM sebagai pemilik Arisan. Modusnya, pelaku menawarkan keuntungan berlipat ganda kepada calon korban. Semisal, dengan menyetor uang sebesar 1 juta rupiah, maka akan kembali pada bulan depan sebesar 1,5 juta rupiah. Sistem yang ditawarkan pun ada yang bergilir, seperti Arisan dan ada pula yang sistem investasi. Arisan, beli Arisan ke ISMAS, terus ternyata tidak dibayar. Pada kecil-kecilnya tidak dibayar, dan sekarang banyak korbannya sekitar 3,8 juta rupiah. Ibu sendiri? Sudah jalan berapa tahun? Bukan tahun, masih baru. Masih baru? Barunya itu berapa bulan? Satu bulan. Pertamanya ada owner, katanya. Dia yang mau tahu jawab. Ternyata tidak ada pencairan, bilangnya ownernya kabur. Yang menyampaikan itu siapa? ISNA. ISNA itu selaku pengelola ini ya? Iya, pengelola. Sedangkan kedua. Arisan online ini? Ternyata kemarin baru terbukti, katanya tidak ada owner. Ownernya itu bukan, tidak ada selama ini. Ternyata tidak ada. Sedikitnya, 38 orang disebur menjadi korban dalam praktik arisan bodong tersebut. Namun yang berani melapor hanya sekitar 15 orang saja, lantaran khawatir uangnya tidak akan kembali. Kita kejatangan warga masyarakat, kurang lebih ada 15 yang menurut keterangannya mereka menjadi korban atas arisan yang telah diikutinya. Nah, kemarin tujuannya datang ke sini itu konsultasi, hukum kepada Satreski Mugres Perbubungi Kota. Kemudian kita terima, semuanya kita kumpulkan, kita data, seperti itu. Namun, kemarin itu seluruh warga masyarakat yang hadir kemarin itu belum membawa bukti pendukung atas apa yang dia lakukan. Polisi sampai saat ini masih meminta keterangan para korban, termasuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.